Keputusan sepihak pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan keberangkatan jamaah haji pada tahun ini masih terus berbuntut panjang. Dan ini berjalin berkelindan dengan dugaan adanya penyalahgunaan dana haji. Sayangnya pemerintah tidak memberikan penjelasan yang clear apalagi melakukan audit investigasi untuk menjawab keraguan masyarakat. Tapi justru melempar tuduhan hoaks sambil mengeluarkan kata-kata manis jaminan bahwa dana haji aman. Pertanyaannya siapa yang akan percaya? Halo guys ketemu lagi kita hari ini Jumat 11 Juni 2021 dan sore ini kita nongkrong lagi di coffee break. Kita santai setelah satu hari ngejar target, ngerjain tugas-tugas, biasa ya menjelang weekend. Bisa jadi banyak hal yang perlu dibaresin dulu nih karena dua hari kita akan libur ya. Nah bro belakangan masih rame ya isu yang berkaitan dengan batalnya keberangkatan jamaah haji Indonesia di tahun 2021 ini. Ini udah tahun kedua ya tahun 2020 juga kita tidak memberangkatkan jamaah untuk haji ke Tanah Suci. Tapi memang situasinya beda ya kalau di tahun 2020 yang lalu lebih karena memang pemerintah Saudi, otoritas Saudi tidak membuka kuota haji untuk jamaah haji dari luar Saudi. Ya sementara tahun ini ya kabarnya pemerintah Saudi akan membuka kuota itu dan kayaknya minggu depan ya akan diumumkan dari total kuota sekitar 60 ribu itu 45 ribu diperuntukkan bagi jamaah dari luar Saudi. Nah gue gak tau ya tiba-tiba diumumin terus Indonesia kebagian tapi ternyata pemerintah udah ngebatalin. Bro gue paham ya ada isu-isu masalah vaksinasi Covid, ada hal yang berkaitan dengan persiapan yang dirasakan mepet dan lain-lain. Tapi yang kita tau banyak pihak sangat menyayangkan ya pembatalan sepihak yang terkesan sangat gerasa gerusu dari pemerintah sehingga kemudian menimbulkan berbagai spekulasi. Tadi kalau misalnya masalah persiapan gue cuma khawatir satu hal ya ketika misalnya minggu depan bener-bener ya otoritas Saudi mengumumkan tuh ya kuota haji ada negara tetangga katakanlah Malaysia atau yang lain ya ternyata dapet dan ternyata mereka siap memberangkatkan maka jamaah haji atau calon jamaah haji Indonesia yang batal berangkat tuh bisa sangat upset ya bisa ngamuk mereka. Ini kok orang bisa nyiapin kita enggak gitu loh. Nah ini bisa jadi persoalan sendiri ya. Nah gue gak tau nih apakah pemerintah sudah mengantisipasi hal-hal seperti itu. Nah bro satu hal yang gue pengen ajak lu untuk mengupas lebih dalam ya. Kemarin itu kan kemudian isunya jadi simpang siur ya. Antara pembatalan oleh pemerintah ya pembatalan sepihak oleh pemerintah untuk memberangkatkan jamaah haji dengan persoalan pengelolaan dana haji. Ini kan sebenarnya dua hal yang beda ya. Cuman karena orang udah upset, kesel ya dibatalin berangkat. Akhirnya di media masa juga di media sosial ini jadi campur aduk isunya. Bahkan muncul berbagai spekulasi, dugaan-dugaan yang menurut gue sangat tidak positif ya bahwa telah terjadi penyimpangan atau terjadi apa ya bahkan korupsi ya gitu ya. Penggelapan lah lebih tepat terhadap dana haji. Nah ini sebenarnya sudah beberapa kali dibantah oleh pihak yang berwenang yaitu badan pelaksana BPKH, badan pengelola keuangan haji. Ya ketuanya Anggito Abimayu di berbagai kesempatan itu sudah menyampaikan bahwa dana haji, dana umat yang dikumpulkan bertahun-tahun dari jamaah yang akan berangkat haji itu aman ditempatkan dalam berbagai aset, berbagai investasi yang terjaga. Nah cuma kan karena seling diulang-ulang ya dana ente aman, dana ente aman semakin diulang gue ngeliat ya gejalanya semakin banyak orang jadi gak percaya gitu. Nah ini yang pengen gue bahas lebih lanjut ya. Gue ngeliat juga di beberapa grup pertemanan itu beredar screenshot ya dari sebagian ya ini bukan laporan utuh, sebagian dari laporan keuangan BPKH tahun 2020 yang unaudited. Ya ini wajar ya karena laporan yang audited itu biasanya akan keluar di akhir Juni atau awal Juli. Jadi ini adalah laporan tahun 2020 yang belum diaudit. Yang beredar itu adalah salah satu laporan keuangan yaitu laporan arus kas. Nah bro untuk lembaga non-profit seperti BPKH ini ada tiga jenis laporan keuangan utama ya laporan keuangan utama tentu di luar laporan-laporan yang tambahan. Yang pertama seperti biasa adalah neraca ya neraca ini menggambarkan posisi keuangan ya pada saat tertentu biasanya pada saat tutup tahun ya 31 Desember 2020 misalnya. Kemudian juga ada laporan arus kas ya ini bicara mutasi, mutasi kas keluar kas masuk sehingga nanti ada saldo kas ya saldo kas terakhir berapa. Kemudian ada lagi kalau di perusahaan-perusahaan di lembaga-lembaga profit itu kan ada laporan laba rugi ya. Karena BPKH ini bukan lembaga profit bukan perusahaan berarti gak ada laporan laba rugi yang adalah laporan aset bersih atau laporan aset neto. Ini bisa dianalogikan seperti laporan laba rugi ya di perusahaan-perusahaan komersial. Nah yang gue mau bahas tadi adalah salah satu laporan itu ya yaitu laporan arus kas ini yang beredar ya screenshotnya tadi. Jadi sampai bahkan ya kelas ekonom pun ngebahas dan menurut gue agak gak pas ngebahasnya ya. Karena gini ya mereka bilang gimana mau dibilang dana haji baik-baik saja padahal ternyata arus kas dari kegiatan investasinya minus investasi dana haji rugi. Gue kan jadi penasaran ya kok dikatakan investasi dana haji rugi. Ini lo lihat ya ini screenshot dari laporan arus kasnya. Setelah gue baca-baca tweet dan segala macem oh rupanya karena lo lihat nih ya gue tandain di laporan arus kas itu kan ada bagian arus kas dari aktivitas investasi ya. Disitu ada yang di bold itu kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi 2019 dan dari 2020 itu sama-sama dalam kurung ya. Dalam laporan keuangan kalau ada angka dalam kurung itu artinya minus artinya negatif. Jadi kalau lo lihat ya di 2019 itu negatif 11,9 triliun dan di 2020 negatif 20,489 triliun. Jadi itu yang nampaknya dikira rugi. Nah bro gue perlu luruskan laporan arus kas itu gak bicara untung dan rugi dia bicara kas masuk dan kas keluar ya. Ketika ada kas keluar itu gak otomatis berarti rugi. Misalnya gini ya lo punya uang 10 miliar cash 10 miliar katakan dari warisan berarti ada kas masuk 10 miliar. Bener gak jadi saldo kasus 10 miliar. And then 10 miliar itu 9 miliar ya lo beliin rumah. Ya rumahnya gede banget ya rumah sultan ya gak juga sih ya. 9 miliar ya biasa lah ya cukup mewah. Artinya apa ada kas keluar 9 miliar kan berarti minus 9 miliar. Tapi bukan berarti duit lo ilang ya kan. Duit lo yang 9 miliar itu beralih bentuknya dari kas menjadi rumah. Nah ini mesti lo cek ke laporan neraca. Ada penambahan gak ya aset tetap karena rumah itu kan aset tetap. Kalau ada penambahan di sana 9 miliarnya gak ada masalah. Kas lo berubah ya kan dari kas menjadi nah kira-kira kayak gitu. Nah jadi gue pengen katakan gak bener kalau dikatakan bahwa terjadi kerugian dari investasi dana haji. Itu enggak. Tapi gue pengen bilang, gue juga gak bilang bahwa tidak ada masalah dalam pengelolaan. Enggak gue cuma ingin mengatakan jangan salah membaca laporan. Nah bro pertanyaannya adalah kemudian ketika kas di dana haji itu berkurang itu dikemanakan. Macam-macam ya. Kalau lo lihat misalnya di arus kas dari operasional. Of course kalau kita ada pemberangkatan jama haji itu akan jadi biaya-biaya di situ. Tapi juga bisa kalau lo lihat di situ misalnya kalau kita pindah lagi ke investasi. Itu ada untuk penempatan dan ada untuk investasi. Penempatan itu apa sih? Kas tadi dibelikan atau ditempatkan di aset-aset liquid ya. Misalnya ditaruh di bank ya atau di investasi jangka pendek. Nah sementara kalau investasi itu adalah aset-aset jangka panjang. Nah artinya apa? Sekarang gue ingin ajak lo untuk melihat ke laporan yang lain. Yaitu laporan neraca. Yuk kita lihat neracanya. Bro kalau gue lihat selintas neraca dari BPKH ini normal. Gue harus bilang normal. Kenapa? Karena memang asetnya itu meningkat ya. Dan cukup apa? Cukup proporsional menurut gue. Dari 2019 akhir itu adalah 123 triliun. Kemudian meningkat menjadi 145 triliun. Nah guys sekarang gue pengen ngajak lo ngelihat laporan yang lain ya. Yaitu laporan arus kas ya. Untuk tadi mengkonfirmasi. Kan tadi ada negatif ya seolah-olah pada arus kas dari investasi. Pertanyaannya kemana hilangnya tuh duit ya? Tanda kutip ya hilang ya. Kita lihat ya. Gue langsung aja kalau kita lihat di aset ya. Itu kita masuk ke aset tidak lancar. Lo jangan ketipu sama istilahnya ya. Aset tidak lancar itu artinya aset jangka panjang ya. Jadi kalau kita lihat disitu ada investasi jangka panjang di akhir tahun 2019 60 triliun. Meningkat menjadi 90,7 triliun pada akhir 2020 ya. Jadi menurut gue kayaknya nih ya yang dianggap tadi minus itu sebagian besar lari ke sini. Ada investasi 90,7 triliun. Tadi kan negatifnya 20 triliun ya. Ini kok selisihnya 30 triliun. Kayanya ya sisanya itu karena kalau lo lihat ini penempatan pada bank ini berkurang sekitar 9 triliun ya. Dari 54,2 triliun di akhir 2019 menjadi 45,2 triliun di akhir 2020. Jadi tadi ya kas yang berkurang 20 triliun. Penempatan pada bank berkurang sekitar 9 sampai 10 triliun. Totalnya sekitar 30 triliun. Itu menjadi apa? Penambahan pada investasi jangka panjang. Kira-kira analisi sederhananya kayak begitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari laporan keuangan nothing wrong. Kita gak bisa mengatakan weh ada masalah nih dalam keuangan dari BPKH. Jadi kalau gue lihat ya dengan pengetahuan yang gue punya sebagai orang yang belajar finance. Nothing wrong dengan laporan keuangannya. Tapi again gue mau disclaimer. Ini tidak serta-merta berarti bahwa tidak ada masalah dalam pengelolaan keuangan BPKH. Tapi persoalannya gak bisa dibaca di sini ya. Gak bisa dibaca di laporan keuangan. Gini bro itu ada 90 triliun BPKH menanamkan di dalam investasi jangka panjang. Nah disinilah potensi masalah sebenarnya. Pertanyaannya diinvestasikan kemana? Sebenarnya sejak tahun 2009 di masa pemerintahan Presiden SBY sebelum ada BPKH itu dana haji itu sudah lazim diinvestasikan di dalam sukuk. Dulu sukuk itu surat berharga negara syariah ya. Dulu ada yang khusus yaitu sukuk dana haji. Sukuk dana haji Indonesia SDHI. Walaupun kemudian juga akhirnya diinvestasikan di sukuk yang umum ya surat berharga syariah negara SBSN. Nah cuma waktu itu ya tidak banyak terjadi masalah gitu. Kenapa? Karena waktu itu tidak ada isu-isu yang berkaitan misalnya dengan pembangunan apa namanya infrastruktur yang jor-joran. Sehingga di masa SBY itu tidak ada isu mengenai defisit anggaran kita yang sangat lebar. Kemudian juga pemerintahan SBY tidak pernah gembar-gembar ya. Menggunakan dana haji untuk infrastruktur. Itu gak pernah ya. Jadi akhirnya semua adem aja gitu. Dan memang apa tadi defisit anggaran masih di batas yang normal ya. Kalau gak salah 3% ya dari GDP kalau menurut konstitusi ya. Kemudian juga utang luar negeri normal gitu ya. Dan yang paling penting bro ini yang perlu gue garis bawah. Karena ini adalah aspek psikologis ya. Di masa SBY relatif tidak ada ketegangan hubungan antara umat Islam dengan pemerintah. Sehingga kemudian ya tidak ada tadi isu-isu negatif yang kemudian meletup menyebar kemana-mana. Gampangnya begini ya. Lu boleh suka gak suka sama SBY dan pemerintahannya. Tapi objectively harus kita katakan situasinya jauh lebih kondusif ya. Terutama konteks hubungan antara umat Islam dengan pemerintah. Sehingga trust umat kepada pemerintahan SBY relatif lebih baik dibandingkan sekarang. Itu poinnya. Nah ketika Prabowo kampanye di tahun 2014. Salah satu janji kampanye yang sebenarnya adalah membentuk bank haji. Bank untuk pengelolaan dana haji ya. Bukan bank haji Roma-Irama ya maksud gue ya. Nah tapi kan kemudian ini gak kepilih. Tapi sebenarnya gagasan membentuk bank haji itu sudah diadopsi dengan apa namanya gue lupa. Dengan peraturan pemerintah atau undang-undang ya pembentukan BPKH. Jadi BPKH itu sebenarnya mengadopsi sebagian besar peran dari bank haji kecuali investasi langsung. Direct investment. Dan mulai 2017 kan BPKH kemudian berfungsi. Nah disitulah sayangnya mulai muncul persoalan. Nah gue pengen ngajak lo nonton lagi nih ada satu video statement dari Pak Jokowi. Ini video lama ya. Tentang kemana arahan beliau dana ini digunakan. Ini ada dana umat bukan dana pemerintah. Jadi hati-hati dalam penggunaan. Harus prudent harus hati-hati. Silahkan mau dipakai untuk infrastruktur. Saya hanya memberikan contoh loh. Silahkan dipakai untuk sukuk. Silahkan ditaruh di bank syariah. Macem-macem banyak sekali. Silahkan ditaruh di bisnis-bisnis syariah. Tetapi ingat bahwa itu adalah dana umat. Entah dipakai untuk sukuk. Entah infrastruktur. Entah dipakai untuk di bank syariah. Semuanya harus dengan kehati-hatian. Sekali lagi ini adalah dana umat. Tetapi kalau ditaruh di tempat kuat yang tadi saya sampaikan. Memiliki keuntungan. Baik untuk umat muslim. Untuk yang memiliki dana. Nah guys pada saat itu juga ya. Itu beredar statement dari Kiai Haji Maruf Amin. Yang ketika itu belum jadi Wapres ya. Masih jadi ketua MUI. Yang mengatakan. Selama ini juga sudah diinvestasikan dana itu di infrastruktur gitu ya. Sekitar 30 triliun katanya. Itu kan gak masalah asal aman. Nah dia kayaknya refer ya ke sebelumnya ya. Ke masa-masa sebelum Pak Jokowi di masa SBI. Yang gue bilang tadi emang gak ada masalah sebenarnya. Boleh-boleh aja gitu. Cuma timbul persoalan ya. Jadi kompleks ya. Satu ya. Masyarakat mau tidak mau akhirnya menghubung-hubungkan. Dengan situasi keuangan kita yang saat ini sangat parah dan memprihatinkan. Pada satu sisi defisit anggaran kita begitu parah. Dan ini secara umum dikaitkan dengan nafsu besar pemerintah untuk membangun infrastruktur di mana-mana. Dan kayaknya keinginan itu tidak terhenti walaupun dihantam pandemi. Ya gue pernah sampaikan dari data kan. Di tahun 2021 ini kalau kita cek APBN justru dana untuk membangun infrastruktur meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu. Sementara alokasi dana untuk kesehatan justru turun 50%. Jadi defisit anggaran kita tuh melebar bro. Gak tau sekarang mungkin udah sekitar 6% ya dari GDP. Padahal ketentuannya sebenarnya 3%. Nah belum lagi misalnya kalau kita lihat ya apa namanya masyarakat juga gak bisa dibohongi ya. Bahwa infrastruktur yang dibangun itu banyak tidak menggunakan atau tidak dilakukan perencanaan yang matang. Jadi banyak yang ngangkrak, banyak yang kemudian merugi dan seterusnya. Kan gini ya mekanismenya. Jadi bukan berarti dana haji tuh dibenamkan di proyek infrastruktur. Enggak. Dana haji tuh kan dibelikan sukuk tadi ya. Sukuk negara SBSN. Nah begitu dia dibelikan sukuk dananya masuk ke pemerintah. Itu kan oleh pemerintah bisa digunakan untuk apa aja kan. Ya untuk infrastruktur bisa. Untuk bayar gaji PNS bisa. Untuk bayar hutang bisa. Ya kan intinya untuk menambal defisit APBN. Nah ketika kemudian masyarakat menangkap indikasi atau gejala bahwa APBN kita bermasalah. Tidak dikelola dengan pruden. Ya wajar kemudian. Pada kesel dan pada ya pada mulai apa bicara gitu ya. Pada mulai mengkritisi. Karena sebenarnya tadi masalahnya ada pada percaya gak sih masyarakat bahwa APBN kita dikelola dengan pruden. Apalagi kemudian kalau kita lihat ya bukan cuma defisitnya tinggi. Tapi setiap tahun kayaknya kita mengalami kesulitan untuk membayar hutang. Ya lo bayangin aja untuk cicilan bunganya aja. Bunga loh ya bukan cicilan pokok itu kita harus menyediakan 373 triliun. Dan itu dari hutang baru ya bro. Jadi akhirnya orang berpikirnya simpel dan menurut gue logik ya. Ini kan tadi dana haji diinvestasikan ke sukuk. Sukuk masuk ke APBN. APBNnya aja bermasalah dan sama sekali gak aman. Ya negara ini harus berhutang untuk menutup bunga hutang. Nah bagaimana ceritanya pemerintah bilang, BPKH bilang bahwa dana haji aman. Karena dia diinvestasikan pada sesuatu yang tidak aman terbukti. Kan gitu kan. Akhirnya logika orang kesana. Atau juga gini, dana itu juga kan diinvestasikan ke BUMN. BUMN, BUMN karya yang membangun infrastruktur. Ya lo bayangin aja. Ini ada berita nih ya. Kan banyak ya BUMN karya itu membangun infrastruktur karena dapat penugasan dari presiden, dari pemerintah. Ya isu yang beredar. Begitu banyak proyek infrastruktur tidak melewati studi kelayakan yang memandai. Dampaknya dibangun, 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 mangkrak. Ya hasilnya apa? Banyak BUMN, BUMN karya ya adik yang berakhirnya karya-karya itu. Kemudian ramai-ramai menjual jalan tol yang mereka bangun. Dan jualnya jual rugi. Gue lupa ruas mana ya. Itu satu BUMN kita itu punya saham kalau gak salah 30 persen. Berarti nilainya sekitar 1,4T. Ruas tol itu cuma dijual sekitar 800 miliar. Kepada investor kalau gak salah dari Hongkong atau dari mana gitu. Ya kayak gini banyak bro. Nah ditambah lagi satu lagi bro ya. Ini sekali lagi masalah psikologis. Yang mungkin gak ada kaitan langsung sama dana haji dan pengelolaan haji. Tapi bagaimanapun ini membuat distrust umat Islam terhadap pemerintah meningkat. Yaitu apa? Represi yang dirasakan umat Islam di dalam masa pemerintahan Pak Jokowi. Umat Islam selalu di cornering dengan radikal-radikul. Dengan macem-macem. Seolah-olah tidak Bineka Tunggal Ika. Tidak NKRI. Tidak Pancasila. Dan segala macem. Nah semua itu akhirnya menimbulkan distrust yang menguat terhadap pemerintah. Tambah lagi jeder. Menak yakut khulil kaumas. Yang selama ini terkesan tidak ramah terhadap umat muslim. Itu mengumumkan bahwa kita tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun ini. Akhirnya terjadilah berbagai drama. Nah menurut gue kalau pemerintah kita lurus berpikirnya simpel banget ya. Perintahkan saja ada audit investigasi mengenai pengelolaan keuangan dana haji. Selesai. Audit investigasi kalau ada penyimpangan diberesin, ditindak pihak yang menyimpang. Umumkan secara transparan kepada publik. Polemik ini akan selesai. Tapi kalau terus dilakukan pembelaan-pembelaan yang mohon maaf ya gak cerdas. Dana haji aman, dana haji aman. Semuanya hoax. Aduh. Akhirnya kan netizen iseng ya. Masuk ke ranah pribadi kan. Dibukain tuh ya bahwa ketua kepala BPKH. Ketua apa kepala ya? Kepala BPKH Anggito Abimayu pernah berkasus gitu kan ya. Sampai sekarang kasusnya belum SP3. Berarti statusnya sebagai tersangka masih menggantung. Dan segala macem gitu loh. Yang gue juga gak tau apakah berhubungan apa enggak. Nah sekali lagi ini hanya akan tuntas kalau pemerintah itu dengan kepala dingin ya. Melakukan audit investigasi. Atau kalau pemerintah tidak mau ambil inisiatif harusnya DPR RI membentuk pansus dana haji. Menurunkan tim investigasi, audit investigasi. Sehingga ketahuan nih seberapa aman posisi dana haji kita dan diumumkan kepada publik. Tapi gue gak tau juga ya. Pemerintah kita kan kadang-kadang tuh gak mau denger ya. EGP emangnya gue pikirin gitu. I don't know. Gue cuma bisa ngasih saran kalau memang masalah ini pengen disolve dengan bijaksana. Itu aja dari gue, Stay Tough Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.